Setelah dilakukan laporan di SPKT Poldan Turjaya pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian tim penyidik dari Sublit Cyber di Preskursus Poldan Turjaya melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tidak terjadi dan menemukan bersangkanya. Dan pada tanggal 10 Juni 2024, pada hari Senin, di pukul 01.20, tim penyidik Sublit Cyber di Preskursus Poldan Turjaya berhasil melakukan pepaksa penangkapan terhadap tersangka inisial AP di rumahnya di Kelurahan Cipayung, Kecapatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan kemudian dilakukan dibawa ke MAKO ataupun kantor tim penyidik Sublit Cyber di Preskursus Poldan Turjaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut atas dugaan tindak-tindakan yang terjadi. Dan beberapa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan oleh tim penyidik, diantaranya adalah satu unit handphone merah OPPO A5 warna hitam yang digunakan oleh tersangka AP untuk melakukan pengancaman melalui media elektronik dengan satu unit SIM card-nya, kemudian satu buah SIM card juga. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui dua nomor HP dengan satu unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap tiga akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP. Tidak kita melakukan penyitaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap tiga buah akun email, email milik tersangka AP. Ada pun pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka AP. Yang pertama adalah pasal 27B, 27B ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 45 dan atau pasal 30, ayat 2, Junto pasal 46, dan atau pasal 32, pasal 32, ayat 1, Junto pasal 48, Undang-Undang ITE. Jadi sementara ini untuk motif daripada tersangka AP dalam melakukan tindak pindahan terjadi, yaitu beberapa pengancaman, pengancaman terhadap lapor atau dalam hal korban sendiri, itu sementara ini motifnya adalah ekonomi. Motifnya adalah ekonomi, di mana untuk tersangka AP ini, modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri, dan kemudian informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik korbannya ini digunakan untuk melakukan pengancaman, pengancaman melalui media elektronik kepada korbannya yang dilakukan itu melalui perantara manajer ataupun asesan korban untuk meminta korbannya memberikan uang sebesar 300 juta rupiah terhadap tersangka. Ada pun untuk uang yang diminta oleh tersangka AP terhadap korbannya ini belum sempat diberikan, namun kemudian tersangka ini baru pada batasan mengakses secara ilegal sistem elektronik milik korban ini yang berisi informasi maupun dokumen elektronik milik korban, kemudian di-upload di tiga akun medsos milik tersangka AP, baik itu IG maupun Twitter termasuk TikTok. Dan kemudian tersangka melakukan screenshot terhadap tiga akun yang dibuat oleh tersangka AP ini, yang dibuat private, kemudian dikirimkan kepada manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban ini untuk melakukan pengancaman terhadap korban untuk memberikan uang sebesar 300 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!